Astagfirullahaladzim Apa itu? Gue disitu kayak ngeliat bayangan anjir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Jumpa lagi bersama gue di Rian Story Channel Oke Pada malam hari ini Gue berkesempatan ya Untuk mengeksplore salah satu Ini kayaknya Lebih tepatnya kayak Bengkel fabrikasi atau Workshop Gue lebih tepatnya kayak kurang tau juga Soalnya ini luas banget ini Dan sorry ya Kalau disini tuh agak berisik Karena lu liat Di pinggir jalan coy Lokasinya coy Jadi sorry ya Kalau suara gue Mungkin di kalian agak kurang jelas juga Oke Gue akan ngeksplore ke dalamnya ini Seperti apa Karena ini udah Kosongnya itu udah lama banget Ini cerita-cerita Orang-orang lewat sih katanya ini udah kosong udah lama banget ya Oke Mau tau keseruan apalagi yang ada di dalam ini Ada apa aja di dalamnya Dan ada Penampakan apa aja Mari kita Masuk Let's go Oke Untuk jalannya ini agak ini ya Gue juga agak ngeri-ngeri gimana sih Soalnya semak gini coy Lo liat Nah ini tampak depannya tuh Oke Nah ini gue mau ke arah sini Tapi Ngeri juga Soalnya disitu Lo liat aja tuh daerah situ coy Semak semua Lo tau kan gue takutnya maafah Gue takutnya mau uler Udah ya Gue kayaknya langsung masuk ke dalam aja Nah Ini nih Tampak dalamnya seperti ini Ini kayaknya bekas kantor atau bekas apa Oke kita langsung masuk ke dalam ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gila Ini kayaknya bekas kantor sih coy Kalau feeling gue ini ada Ruangan-ruangan apa aja nih Juga dilihat dari sininya banyak yang berserakan banget Itu kayak ada berkas-berkas juga Ya Oke Kita akan memasuki ruangan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Gila lo liat Ya seperti inilah keadaannya Di ruangan pertama yang kita masukin Oke Karena ini panjang coy Luas banget Ruangannya aja ini sampe Belakang loh Oke Kita akan mulai masuk ke ruangan tengah ya Bismillahirrahmanirrahim Wih apa itu Anjing Kampret Kaget gue kelawar Oke Gue numpang explore ya Sorry ya Kalau kalian merasa terganggu Gue mohon maaf Gue disini hanya numpang explore Oke Gue akan memasuki ruangan yang Kedua Nah Seperti inilah Tampak ruangan kedua Dan ini bolong ya coy ya Ini jendelanya gak ada nih Oke Kalian bisa lihat ya Semak blukar semua coy Oke Gue gak mau banyak basa basi Gue juga agak sedikit Nyeritain kisah-kisahnya Katanya Wih Ada kursi Gue ngeri amat ya Parno amat ya Permisi Gue numpang Astagfirullahaladzim Surah apa itu Halo Oke Permisi permisi Dan ini ada kamar mandinya coy Lo lihat Gue gak mau masuk lah Udah Yang kemarin-kemarin juga gue udah Gila Gue gak tau lagi Gue masuk-masuk kamar mandi sekarang Males banget gue Nah disini juga kayaknya Apa ini Oh lihat Kamar mandi lagi Oke permisi Wih itu ada gambar apa itu Ya Beginilah Tampak kamar mandi yang kedua ya Oke Anjir disini gue Sesek amat ya Oke Gue akan masuk ke ruangan yang Wih kelamar ya Assalamualaikum Gila Disini panas banget Anjir Itu kayak ada bekas pintu Tapi bekas pintunya kayak Ditutup ya Ini keluar dari tadi terbang-terbang nih Oke Gila Lihat Beginilah Tampak ke ruangan yang Udah nih sampai sini doang Oke Disini gue akan langsung Ngeksplore ke ruangan Yang belakang ya Yang katanya itu The best banget Serius Lu 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 harus Lihat ini Lu harus lihat belakangnya coy Oke Gue akan ngelihat di ruangan sebelahnya Oh Nah Ini kita balik lagi keluar Mobil-mobil pada jalan Aduh Sorry Gila jalannya Nah ini Astagfirullah Jim Kaki gue nyangkut Anjir Nah ini Ini kayak bekas Bengkelnya nih Tuh lihat Ada kelawar lagi Ini kayak bekas Bengkelnya ya Tuh Gue gak tau sih Lebih tepatnya Bengkel fabrikasi Atau apa Gue kurang tau juga Dan cuman ya Seperti inilah Keadaannya Nah disitu Kayaknya ada pintu Itu kayaknya udah ditutup Seng atau Apa Gue kurang tau sih Cuma Nanti kita kesitu Ini pintu dibuka Tapi ngelihat dari handle nya Kayaknya ini gak bisa dibuka coy Eh Bisa kebuka coy Bisa kebuka nih coy Susah banget Permisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh anjir Gila bau amat Gila ini bekas apa ya Gila coy penampakannya coy Ini juga kaca pecah lah Dilihat dari luar tadi tuh Gila nih Anjir Astagfirullahaladzim Lalu Surap itu anjir Halo lagi gue Oke deh Gue gak mau lama-lama disini ya Gila gue parno anjir Disini Oke lah Kita langsung ke Ruangan belakangnya Katanya itu Kayak semacam workshop Atau warehouse lah Kalian bisa Bisa nyebutnya apa aja lah Karena itu Lega banget sih Oke Kita balik lagi ke depan Nah disini juga ada Pohon-pohon gitu Nah ini Jalannya ini Bingung gue nih Kemana nih Disini aja lah Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Wih Anjing Anjir Permisi Tuh Lo liat Ini kayak kurang jelas ya Gue juga gak tau Ini gue mau fokus kemana Tapi kayak semak Blukar semua Anjir Kalian mau tau kan Dalamnya kayak apa kesana Ayo kita ikutin terus Gue akan coba kesana Walaupun gue agak sedikit Takut kesitu ya Soalnya Ngeri juga coy lo liat Gepohon-pohon begini Anjir Gue gak tau ini Gue takut ada kejatuhan ular Bangke doang Oke ya Nah itu pintu yang Kata gue tadi Yang di ruangannya Gue gak mau lama-lama Karena disitu Berat banget Anjir lo liat Kok gue Semakin masuk ke dalam Semakin berat ya Napas gue Sesek banget Anjir Gila liat Lukas banget Nah Inilah yang gue Bilang Ini Belakang ini Lo harus Coba liat coy Lega banget Anjir Oke ya Nah ini Tuh Ini kayak bekas Bengkel atau Warehouse Whatsapp Sebutannya apa Gue gak tau Gudang mungkin Permisi Gue dumpang explore Nah Gini coy Lo sepanjang mata Memandang itu Luas banget Itu juga ada yang Bolong Tapi ya Gue akan coba Kedalam ini Ada apa aja Ini soalnya Banyak berserakan Kayak sampah-sampah Gitu sih Gila Perserakan banget Lu liat Anjir Astagfirullah Apa itu Gue disitu kayak ngeliat bayangan Anjir Oke deh Gue numpang explore Sorry Kalau kalian merasa terganggu Gue numpang ya Gue gak Niat untuk mengganggu Kalian ini Ngeri amat Anjir Gue takut robong Gila Lihat Lihat Anjir Keropos Robong Kita bismillah aja Semoga gak Kenapa-kenapa Kita ngexplore disini Ya begini coy Astagfirullah 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 Jangan bikin gue Parno lah Oke Bangke Enget gue Enget gue disini Napas gue Aduh Berat Astagfirullah surap itu kumpet bangke kursi ini banyak gangguan-gangguan soalnya gini coy cerita yang gue dapet ya ini sedikit cerita aja kata gue kan ada sedikit di depan itu ngobrol sama orang yang jualan warung kopi gitu kan jadi katanya disini tuh kenapa bisa kosong kayak gini karena pekerja yang disini katanya ini mah kisahnya yang banyak kesurupan terus tiba-tiba entahlah pokoknya hal-hal mistis kayak gitu yang gue dapet dari cerita-cerita orang-orang yang di depan tempat ini apalagi di depan kan pinggir jalan ya ada juga kejadian-kejadian yang kayak modelnya tabrakan langsung meninggal di tempat hal-hal seperti itulah ya gue juga mendengarnya juga agak sedikit tabu ya tapi percaya atau enggak percaya ya gue juga agak sedikit percaya karena ini gila gue yang masuk kesini aja ngeri banget loh kayaknya mungkin iya gitu loh orang-orang sekitar mungkin berbicara kayak gitunya gue agak sedikit percaya juga karena ya inilah luas banget anjir lo liat anjing kaget gue pardong gue kira apaan itu kampret oke deh udah sampai sini aja coy kayaknya coy gak ada yang mesti di eksplor lagi karena isinya ya kayak gini aja udah kayaknya gue bakal closing disini ya karena kalau closing di depan sana itu banyak kendaraan lewat anjir ya gue closing disini ya oke mungkin video kali ini gue bakal akhiri cukup sampai sini aja karena gue juga bingung nih apa yang mesti gue bahas gitu loh karena tempat seluas ini terbengkalai dan ngeblong kayak gini gak ada property atau barang-barang semacamnya gue juga gak bisa ngebahas banyak gitu loh oke ya mungkin sampai sini aja dan posisi apa lokasi tempat ini juga gue gak perlu privasi juga ya karena disini bertepatannya di kota serang banten coy bagi kalian yang orang-orang serang atau yang mungkin mau ke serang bisa langsung mampir ke tempat ini gila oke konten hari ini gue akhiri sampai sini aja di minggu berikutnya mungkin akan berjumpa lagi bersama gue gue Rian Story undur diri jangan lupa like subscribe dan share ya ke kawan-kawan kalian atau ke sosial media kalian ya oke gue undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!